Ibn Masuddin Alim mengatakan al-ilmu al-khasyah yang benar-benar ilmu itu yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah sedikit tapi menyebabkan rasa takut itulah ilmu betapa orang belajar begitu bertahun-tahun sampai kuliah sampai S2, S3 dan sebagainya ternyata gak dapat apa-apa seorang alim mengatakan barang siapa bertambah ilmu tapi tidak tambah hidayah maka ia tidak tambah apa-apa kecuali malah tambah jauh dari Allah maka kata Ibn Masud tidak disebut ilmu kalau tidak menyebabkan rasa takut pada Allah nah bedanya takut dengan Allah dengan takut dengan singa dengan harimau takut pada singa kita lari menjauh tapi takut pada Allah lari mendekat jadi ilmu itu yang menyebabkan rasa takut nah apa saja itu bisa makanya ikhra itu bukan berarti membaca saja ikhra itu menelaah, menyaksikan, mengumpulkan dan itulah ayat pertama, kita bisa melihat dari orang miskin, bersyukur karena kemiskinannya, kita bersyukur, kita menjadi merasa tidak terlalu sedih nah tidak hanya di tempat ini ilmu itu bisa datang dimana saja tetapi yang wajib dicari adalah ilmu agar kita faham siapakah rob kita, siapakah nabi kita itu, itu wajib mengenal Allah, mengenal Rasulullah dan mengenal dinul Islam kalau memang diberi waktu hanya 10 tahun toh para sohabat juga kenal Islam di umur 50 tahun namun mereka bersungguh-sungguh nah usaha itulah yang dinilai Allah adapun hasil itu adalah anugerah kalau hasil menjadi patokan utama bukan menjadi patokan satu-satunya maka nabi Nuh itu nabi yang tidak berhasil seribu tahun diberi waktu hanya dapat 50 orang tapi Allah tidak menulai dari hasil kesungguhan kita nah adapun kemampuan menyerap dan mengamalkan itu bagian dari taufik maka kita minta taufik hidayah itu ilmu yang kita dapatkan taufik itu kemudahan untuk melaksanakan mengamalkan ilmu yang kita selamat menikmati